Nah, perempuannya itu harus bekerja di rumah. Walaupun sekarang banyak anak-anak tidak bekerja, sudah mulai bekerja berkarir. Subuh itu harus sudah bangun para ibu rumah tangganya, harus menyapu halaman. Jadi kalau ibu-ibu, subuh belum bangun, belum nyapu halaman, yang ini ditambah. Kalau begitu di Korea, di Korea itu sekarang perempuan dan laki-laki itu terutama anak muda itu harus bekerja. Kalau yang belum punya pekerjaan itu, rasanya patu sosialnya kemudian tidak dibandingkan jambung pekerjaan. Memang terjadi perbedaan perlakuannya berada penduduknya. Asalnya kalau di Cukang, enggak akan lah. Bisa pakai gini ya, di pedang ini. Bidinya enggak sepuluhnya. Tidak, sepuluh benda. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, tradisi Indonesia memang walaupun mengharuskan setiap orang bekerja, terutama laki-laki. Kalau perempuan di Indonesia kan kalau cepetnya ya, karena ditandung oleh laki-laki. Laki-laki pun rasa malunya tidak bekerja itu belum. Belum apa ya, beda dengan orang surah atau orang Korea. Di kita kalau ada orang tidak bekerja itu masih bangga, ngongkong-ngongkong bangga. Kalau di Jepang, di Korea, bahkan di Cina itu tidak ada yang ngongkong-ngongkong. Di Cina, kakek-kakek minit-minit pun untuk kerja. Di Pelaguan, Kuli, Anggur, sebagainya. Jadi, semua orang bekerja. Jadi, motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan situasi, untuk bekerja, untuk hidup dan merayak, itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang Indonesia. Jadi, orang Indonesia itu lebih slow banget ya. Kalau di... Kenapa? Kalau tak tahu ideya, tak tahu nilai dan sebagainya. Kalau di Cina, nilai E misalnya. Paling nanti sedikit. Setelah itu, menghabisok. Perbaiki lagi. Kalau di Jepang, nilai E itu disebut diri. Karena merasa malu. Karena dia harus kerja perasnya itu harus. Kalau di kita, karena nilai E, kan belajar juga enggak. Ya wajar lah nilai E. Tapi, coba kalau Anda sudah bekerja peras, sudah belajar, kamu masih nilai E. Sedihkan, luar biasa. Tapi, kalau mau belajar lah. Nyalah nilai E. Dulu, waktu ibu kuliah, S1 di kajajaran. Nah, itu penyesalan yang sudah pernah bisa diulang. Kalau ujian, belajarnya. Ibu, temen itu sepanginat. Kalau dia belajar dari awal, ya udah tidur. Hanya satu bangun yang sudah baca, bangunin. Bangun, bangun. Nih, bawa satu isinya ini. Oke, tidur lagi. Ya, kalau dia dapat A, aku dapat C, baca. Upa, yang begitu. Dan itu kan tidak bisa diulang, soalnya kuliah lagi, kan? Tuh, itu yang lain rajin, kuliah. Ibu rajin, dimontrasi. bolos. Terjadi pada semester, satu semester. Akhirnya, apa? begitu ujian, ujian yang punya catatan, daftar harian kosong, ya sudah. Cuma satu krisis, tidak boleh bubong. Udah, tulis lama, hasta bubongan, sampai ke teman-teman depan. konsekensi. Dapat T, bukan berarti tidak. Tapi, terbaik kita, berikutnya. kalau mau hancur, satu semester saja. Selebihnya, balik lagi. jadi, karena manusia itu kan, mungkin ada satu-dua manusia yang lurus terus, tapi ada satu-dua yang mungkin, belum dikit, tampan yang saat-saat, belum dikit, harus kembali lagi ke jalan yang lurus. Harus punya motivasi. kalau motivasi dari orang lain kurang, atau motivasi dari orang lain sendiri, yang harus itu kuat. Kalau pernah misalnya jatuh, jangan lupa jatuh terus. Ini harus kembali, bangun. Jadi, kenapa ibu ceritakan seperti itu? Supaya kita punya motivasi, kemampuan bagus itu, kalau motivasi kurang, ya hasilnya kurang. Walaupun tidak ada jaminan. Yang IPK-nya kunglo, pada antara kesan, itu akan jauh lebih baik, daripada yang IPK-nya di luar-uar. tetapi bagaimanapun, upaya tidak akan memikiannya dihasilkan. Soal berikutnya, itu adalah takdir. Kalau kita sudah berupaya, tapi kalau takdirnya tidak berpihak, ya tidak ada masalah, karena itu kita sudah berupaya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Faktor kebutuhan, faktor usaha dan keuang luar, ada faktor lingkungan kerja, ada faktor kepentingan. Kenapa harus berprestasi? Misalnya kan saya mau mau prestasi, mau biasa-biasa saja. Saya mau hukum laur, saya mau mau biasa-biasa saja. Nah, IPK secukupnya. Terus mau jadi apa? Mau biasa, menjadi orang biasa saja. Kenapa kuliah? Ah, daripada di rumah, di rumah itu terus, kuliah-kuliah kan masuk ke suam beja. Misalnya. Nah, kalau hidup seperti itu, mau bagaimana? Namun saya itu kan harus punya tujuan. Walaupun tidak di dunia ini, diberhasilkan untuk peribadanya. Dalam peribadanya itulah kita mengisi waktu dengan berbagai macam aktivitas. Tentu tidak mau yang biasa-biasa. Harus menjadi orang yang luar biasa. Harus menjadi orang yang merupakan. Termasuk dalam segala. Jadi kalau ada indikator prestasi, maka kita harus menjadi orang yang paling berprestasi. Kalau ada indikator prestasi, ini harus menjadi orang yang paling berprestasi. Kalau ada indikatornya, apa namanya? Kemampuan, maka kita harus menjadi orang yang berprestasi. Kalau kita biasa-biasa, maka kita tidak mampu bersaing dalam perkembangan zaman saat ini. Jadi harus yang luar biasa. Harus berprestasi. Nah, tadi ada faktor kebutuhan. Orang berprestasi itu bisa jadi dipengaruhi bukan karena faktor lain-lain, tapi karena faktor kebutuhan. banyak bakatnya, banyak bakat kebutuhan. Karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, maka dia harus berprestasi. Jadi kebutuhan itu bisa menjadi pembangkit perilaku. Kemudian, di sini, kekurangannya yang fisiologis, misalnya, makan, terpatu-terpatu, maka itu kebutuhan fisik. Kemudian, dia psikologis, pengakuan, kemerhajaan, kegiatan sosial, berkelompok. Apabila kebutuhan terkenuhi, maka membeli dorongan untuk berprestasi. Kalau kebutuhan organik atau kebutuhan fisik, misalnya, maka, ya kalau kurang makan, terus berprestasi. Tapi kalau kita berpandang, misalnya, saya target harus punya rumah, harus punya mobil, biasanya, atau target berbagai macam kebutuhan. Kalau seseorang punya motivasi untuk memenuhi kebutuhan, pasti dia akan berkebutuhan. Pasti dia akan berprestasi. Misalnya, merupakan nasib. Kalau orang tua misalnya pendapatannya hanya kata-kata 5 juta setelah bulan, maka anak sekurang-kurangnya harus dua kali lipat atau tiga kali lipat dari pendapatan orang tua. Kalau bapaknya hanya pegawai biasa saja, maka anaknya harus jadi bikinan. pimpinan, harus jadi kepala kantor, harus jadi direktur, bisa saja. Ada target yang harus dicatat. Karena kebutuhan itulah maka muncul motivasi untuk bisa berprestasi. Kemudian ingin pengakuan, karena ingin pengakuan, ingin dihargai, maka dia berprestasi. Salah satu kebutuhan kalau menurut Maso, ya kering mako, maka berprestasi, kebutuhan rasa aman, kemudian ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan penghargaan, kemudian baru kebutuhan aktualisasi. Kenapa Instagram maku, kenapa Facebook maku, kenapa banyak orang main Instagram karena dia punya kebutuhan pengakuan. Padahal yang di posting mungkin sederhana, hanya foto pada saat makan, makan misalnya di restoran seperti subscribe atau lagi nanti di lagi subscribe karena pengen pengakuan. Kurang pengakuan di blue ceket di koko posting di Instagram karena pengen pengakuan. Bikin video dilumpahkan, di share, mahasiswa nonton kalau tidak benar nonton naiknya kurang harusnya seribu baru bisa dipanggil nasional. Emotifnya beda untuk bisa berasa salah satunya dari kebutuhan. Kemudian selain kebutuhan adalah usaha dan kemampuan. Kalau lihat dari sini kebutuhan kemudian usaha dan kemampuan baru ada lingkungan kerja ke pemimpinan baru bisa berprestasi. Jadi faktor yang mempengaruhi seseorang berprestasi dalam organisasi itu bukan jalan-jalan kemampuan saja. Dan lingkungan kerjanya ke pemimpinan termasuk mungkin kalau kelas misalnya mahasiswa berprestasi itu bukan hanya karena IG nya tinggi tapi karena ada usaha dan kemampuan ada kebutuhan termasuk lingkungan lingkungan kelasnya mendukung tidak hubungan dengan dosen yang mendukung tidak untuk mahasiswa itu bisa berprestasi termasuk dosennya kalau dosen yang masukin gimana berprestasi rata-rata potongnya pakai tema bisa rata-rata tidak terlalu suka dengan matematika jarak yang nilai matematikanya bagus karena sudah malah belajar yang susah dosen atau burunya yang seling juga bisa nah ini juga dosen biasanya kalau mahasiswa nilainya juga boleh jadi dosen yang mas tidak termotivasi belajar untuk bisa nilai bagus wah baru melihat dosen ini makanya kalau melihat dosen harus menang supaya bisa memotivasi untuk bisa berprestasi jadi antara motivasi dan prestasi kerja ini memiliki hubungan yang sangat terat motivasi diarahkan untuk mencapai satu tujuan dan tujuan itu adalah salah satunya adalah prestasi nah disini ada usaha dan membuat usaha itu merupakan tenaga yang kuasa seseorang waktu melakukan siapa usah ya supaya kemampuan merupakan kecapatan kecerdasan terkampilan dalam kecahatan dari persoalan persoalan seperti apa ada persoalan yang dipada teknis ada persoalan yang dipada di cerja nanti seseorang sudah bisa terlihat apa dia memilih jiwa kepemimpinan atau tidak ada persoalan yang tepatnya teknis berkenaan dengan berbagai macam kegiatan dalam organisasi yang harus diselesaikan nanti ada persoalan yang tepatnya manajerial yang membutuhkan kemampuan untuk mengambil keburusan di kelas itu pasti begitu ada yang punya jiwa manajerial ada yang manut saja follower ada influencer di kelas beda nah bahan ini akan secara alamnya muncul kalau influencer semua berada kalau follower semua berada inisiatif sekurang-kurangnya kalau memperkristasi harus punya jiwa inisiatif harus menjadi unik meskipun harus berada kami mendidik di universitas juanda di fakultas universitas politik ini untuk membuat lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan punya motivasi untuk berprestasi bukan yang biasa biasa berada kalau yang punya jiwa kepemimpinan begitu dia lulus kalaupun dia tidak bekerja dari orang lain maka dia mencepatkan kemampu bekerjaan buat perusahaan sendiri biar akro teman-temannya ada kisah alumni tapi bukan alumni fisik ini alumni ekonomi alumni fisik juga ada sendiri alumni ekonomi dia pengen usaha di sawit kemudian dia usaha bisa jadi sopil sopil yang aku di di sawit sambil survei pasal dari rio tempat anda rumah saya bawa bawa saat dari pekani itu harga berbeda dengan harga petani kemudian masuk ke perusahaan dan perusahaan ini kirim lagi ke perusahaan pengolahan itu ada perbedaan harga dia melihat ruang itu akhirnya dia memutuskan untuk membawa CTO sendiri akhirnya dia berbeda perusahaan dari petani langsung ke baginya kan ada perbedaan jadi dalam satu kali ampun karena keretnya bukan satu keret dalam satu kali ampun ketika belum memutuskan jika mengambil sepoh itu dia dapat satu milik yang utam yang sekarang dia jadi pemusaha sawit dia beli beberapa perusahaan sawit kemudian jadi dia sudah punya pesan sendiri walaupun awalnya berusaha dari sopir sopir sawit dulu tapi sekarang dia jadi yang terpisah kita alun kita satu alun di ekonomi kalau kalau fisik ada juga yang menyebabkan di perusahaan jadi air dia sudah bergering ke Kalimantan ke Sumatera di kata jadi harus punya keberanian memiliki harus punya kemampuan kemampuan teknik kemampuan 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 keberanian nah kemampuan terbatas menyebabkan orang menjadi pasif atau berperilaku menyimpang jadi jangan menjadi orang yang memiliki kemampuan yang terbatas harus punya kemampuan yang tinggi bagaimana bisa punya kemampuan yang tinggi apakah beratah kalau orang yang beratah dengan yang tidak beratah hasilnya kan berbeda kita IQ tinggi tapi tidak pernah baca apa yang bisa ditahui apa yang bisa ditunjukkan kemampuan kemudian lingkungan lingkungan kerja ada kondisi kerja ada keamanan dalam kerja nah kondisi kerja ini adalah kondisi yang memungkinkan keseorang meningkatkan produktivitasnya baik risiko misalnya keadaan gedung mau kerja pendulasi dan lain-lain maupun psikologis hubungan harmonis kesempatan untuk maju kemudian kekuasaan psikologis jadi kondisi kerja bisa kondisi misalnya lihat terong kelas ini ada AC-nya anak misalnya ya nah itu juga salah satu lingkungan ada yang suka pakai AC ada yang suka pakai AC macam-macam nah sekarang kan goberin misalnya ya di 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 Universitas Indonesia untuk menggunakan energi sedikit mungkin dan bersukur di kita cuacanya normal panas tidak terlalu panas dingin tidak terlalu dingin kalau di luar negeri kan ada 4 musik dingin itu bisa sampai minus 10 derajat panasnya bisa sampai 40 derajat bisa bayangkan panas sekali jadi kalau dingin harus pakai kemana kalau panas harus pakai peningin karena karena kondisi lingkungannya tapi kondisi visi itu termasuk hubungan harmonis kalau kalau ada rekan kerja atau rekan kekuasaan yang memiliki hubungan tidak harmonis tentu tidak akan memiliki motivasi untuk bisa berkata kemudian kepuasan psikologis orang itu macam-macam manusia itu macam-macam ada yang motivasinya dari orang diri sendiri ada yang harus dimotivasi oleh orang lain ada yang melakukan hidup secara mandiri kemana-mana sendirian tidak ada rasa takut tapi ada yang harus kemana-mana ditemui orang lain walaupun memang manusia memang terbagaimana sosial memiliki dengan lain tetapi kalau tidak bisa nanti makasih tidak bisa nanti karena kita kegungan yang ada maaf takut dibilang tidak tahu tidak ikut tidak ikut nongkong misalnya tidak tidak berlaku kalau bisa mandiri kalau masih FMA mungkin masih bisa di kolomia masih masalah panjang tapi kalau sudah kuliah dia harus mampu menjadi dirinya sendiri harus mampu membalik objek sendiri tidak lagi terbentung pada orang lain sebentar lagi dewasa menikah bekerja meminah sendiri masa menikah memiliki yang betul aja bekerja masa kamu pengen bekerja terang-terang sama teman-teman yang begini bisa bikin perusahaan sendiri tapi kalau mau bersaing di dunia global dia harus mampu sendiri selain yang bisa mandiri harus juga bisa bekerja bersama team ada teamwork tadi karena memenuhi kebutuhan sosial ada yang harus dipendelkan sebagai penampuan individu tapi ada keharusan bisa bekerja bersama team jadi bersama team itu bukan untuk penampuannya tapi untuk bekerja itu bisa paling support berprestasi kemudian ada yang disebut dengan keamanan keamanan dalam pekerjaan terjaminnya keamanan kerja selama melaksanakan kardiberas kemudian terlaku hati sudah terjauhi aman dari segala bentuk pemulusan dengan kerja kemudian aman dari puluhan dan penyak hal satu pemuluhan manusia adalah masyarakat yang ditolak dari jadi aman disini bukan hanya aman dari para penjara tapi aman dalam pekerjaan tidak takut untuk di PH kenapa pekerjaan menjadi PMF menjadi primaduna saat ini orang rela tertipu untuk menjadi PMF khasus nyauhi mengikuti ya dia memantarkan karena ada pasal ada orang yang pengen menjadi PMF dimana karena kenapa orang rela membayar uang sekian 20 juta untuk bisa jadi PMF karena memanggap pekerjaan TLS itu memberikan keamanan yang aman mau prestasinya seperti apa wajib yang bulan untuk bisa di PHK pun jarang kecuali dia melakukan kesalahan yang patah jadi rasa amalnya tinggi beda dengan pada masa yang saya masih muda PMF itu tidak sepopuler sekarang saya termasuk mahasiswa beasiswa ikatan binas jadi kalau sudah urus harus menjadi PNF harus mau jadi doser dipatah karena waktu itu akan patah karena orang tua masih waktu empat tahun dari 4 tahun manusia sendiri jadi ada tanggungan siswa ya sudah yang ikatan ikatan binas ditempatkan dimana saja seluruh Indonesia sedang terus di swasta yang di bobo orang tua pada waktu itu jarang orang yang mau jadi KMS karena gajinya itu jaman dulu tahun 93 saya jadi KMS itu gajinya 80 kaya itu waktu jadi dikasih orang tua 300 ribu coba bayang jadi KMS dan kumpulnya juga disitu karena waktu itu berhenti nah rasa aman orang bekerja itu karena ada rasa aman kuliah pun bisa berhenti kalau ada rasa aman coba melihat kalau anda dibuli oleh orang gimana kamu berhenti karena merasa tidak aman selain lingkungan kerja ada faktor tadi kekuning pimpinan faktor pemimpinan ini termasuk di dalamnya adalah kesetiaan kemudian ada loyalitas loyalitas kemudian kemudian ada hobisi dari perhatian jadi bukan hanya pimpinan bukan hanya loyalitas dari kebawahan kepada pimpinan dari pimpinanku kepada bawah jadi harus ada perhatian misalnya berkunjung ke rumah anak luar kemudian berikan perhatian itu juga termasuk salah satu faktor yang bisa mendolong untuk bisa berkestasi nah kalau di perguruan tinggi Anda punya PA pimpinan teorepa pemimpin akademik bukan hanya misi KFS aja harusnya anksiswa berkonsultasi kepada pemimpin akademik misalnya pada saat maulugian pada saat agama berkata berkonsultasi dengan pendidikan dan mungkin ada juga yang responnya cepat ada juga yang slow respon misalnya kayak ibu kalau di WA WA-nya hari ini jawabnya dua hari kemudian ketunggu kadang-kadang baru bisa buka WA setelah istirahat misalnya aku mau tidur itu baru berkata WA eh tadi ada WA dari mahasiswa di kemungkinan kan gak seberu malam dari mahasiswa kalau datang datang acara masuk jadi jadi yang kalau saya ada beruntung berarti kalau saya enggak ada ya temui kalau kalau jadi jadi pakai WA itu untuk kakin banyaknya WA yang masuk bisa kebaca kalau sudah kebaca malam ya sempur kalau bisa begitu WA langsung kebaca itu jadi mohon maaf kalau ada yang mau WA ibu kalau next tapi kalau perlu bimbingnya datang hampir setiap hari kalau kalau tibur di rumah dua hari ya langsung nah misalnya posisi tidur mau tidur semangat nah kalau kayak gitu kan kamu motivasi enggak ada ya ya masuk ke teori motivasi jadi semua tempat aku tadi ada motifnya motif itu adalah dorongan yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan orang membuat sesuatu motif juga bisa disebut dengan dorongan atau tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri manusia untuk membuat atau melakukan sesuatu motif ini juga memberikan kejuan dan arah kepada perilaku seseorang yang disebut dengan motif ada nah ini hubungan motivasi dengan perilaku sebuah perilaku bisa hanya dilahirasi oleh satu motif tapi ada juga yang dilahirasi oleh beberapa motif perilaku yang sama dapat dilahirasi oleh motivasi yang sama tapi juga bisa jadi perilaku yang sama dilahirasi oleh motivasi yang berbeda atau perilaku yang berbeda dapat dilahirasi oleh motivasi yang sama bisa jadi perilaku yang berbeda dilahirasi oleh motivasi yang berbeda, contoh gini perilaku yang sama dirandasi oleh motivasi yang berbeda, perilakunya sama apa, tentang kuliah motivasinya bisa beda-beda yang satu karena ingin berpensasi yang satu lagi misalnya karena ingin bersosialisasi, karena ingin tinggal hawan misalnya atau karena ingin melihat gurara dari dekat misalnya jadi motivasinya beda tapi perilakunya sama bisa jadi kalau perilaku sama motivasi sama itu udah jelas bisa jadi perilakunya beda motivasinya sama misalnya ada seseorang yang sedang jatuh cinta si A jatuh cinta si B jatuh cinta motivasinya sama nih sama-sama ini memikat perbuatan tapi perilakunya bisa berbeda yang satu misalnya dengan keberanian yang menyatakan rasa adu yang satu berbuat sebaliknya malah jadi berantem nah itu perilaku yang berbeda dengan motivasi yang sama bisa jadi perilaku berbeda motivasi berbeda oke nah teori motivasi ada berbagai macam ada teori hirarki Maslow ada teori dua faktor dari Hesberg ya ada teori prestasi dari MC Maxwell kemudian dari teori harapan teori keadilan teori plastik ada teori human deletion nah pertama teori kebutuhan Maslow menurut Maslow bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat jadi kebutuhan yang satu harus diperkenalkan baru muncul kebutuhan yang lain kebutuhan yang pada tingkat pertama adalah kebutuhan fisiologis fisiologis ini adalah kebutuhan dasar makan minum berpakaian tepatinya itu fisiologis baru yang kedua kebutuhan rasa aman menurut Maslow kalau kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi maka muncul kebutuhan rasa aman tetapi faktanya memang diperlukan beberapa ahli berat walaupun kebutuhan fisiologis belum terpenuhi kebutuhan rasa aman itu sudah ada walaupun enggak punya rumahnya biasa saya berapa rumah mewah tetap itu rasa aman ada rumahnya misalnya enggak ada apa-amanya enggak berapa mewah sudah biarkan aja malam pintu enggak dikunci jendela enggak ditutup enggak gitu juga tetap aja misalnya walaupun rumahnya kos-kosan misalnya rumahnya kos-kosan TV juga enggak ada tetap dikunci karena ada kebutuhan rasa kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan sosial dan rasa mulit kebutuhan ingin punya teman kebutuhan ingin disayangi kebutuhan ingin menyayangi kebutuhan ingin dicintai atau ingin dicintai itu adanya itu kebutuhan sosial kenapa kalau orang yang tidak punya teman itu hidupnya teralienasi terpinggirkan terkecilkan sendiri ada perasaan asing coba misalnya kalau memenuhi perkahwinan sesuatu acara tapi tidak ada seorang yang kenal mesti dikenal kelamean bingung bingung kemudian kebutuhan penghargaan siapapun dia status sosialnya seperti apapun saya ingin dihargai apakah dia duang satu jalannya sampai dia direktur sebuah perusahaan apa kebutuhan penghargaan tidak mengenal status sosial atau status ekonomi jangan disana ah miskin misalnya ya monomis tidak punya kebutuhan itu semua pengen dihargai ya setidaknya kalau tidak bisa ngasih ya mengambat tangan karena ada kebutuhan penghargaan kemudian ada kebutuhan aktual di tingin memperkenai kapasitas seksial pengen lebih umur dari yang lain saya pengen lebih umurnya saya apa dicari bikin dari laju lain Anda ada kebutuhan mana apakah Anda tahu Anda siapa siapa kemampuan saya apa apakah orang-orang lain tahu Anda siapa kalau Anda tahu Anda siapa orang lain tahu Anda siapa kekuatan 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 terbuka maka jalan menuju suspect itu mudah Anda tahu Anda siapa kemampuannya apa kekuatan keuangan Anda tahu tapi orang-orang lain tidak tahu tersembunyi pada kekuatan tersembunyi sulit mana karena hanya Anda yang tahu orang lain tidak tahu atau orang lain tahu Anda hebat di sini di sini di sini tapi Anda sendiri tidak tahu jatuhnya kurang percaya diri kalau kurang percaya diri ya selalu terus terakhir melakas mudah terutama untuk sukses adanya Anda selalu percaya diri percaya diri tinggi mau orang mau apa terserah tapi Anda percaya diri yang untuk di atas 500 di sini kukul di atas 500 tes sudah mantap kamu terutama kamu masuk tes ada yang 400 antara 400 dengan 450 di bawah 400 500 di bawah di bawah di bawah salah satu moda untuk bisa menikah percaya diri dalam kemampuan bahasa bahasa itu adalah segera menuju dunia mesti berusaha sesurang-kurangnya 500 500 di mana kalau saya tumpanya enggak dimana tapi akan selalu bisa jadi minat kurang-kurangnya bisa jawab bisa mengumum punya motivasi usaha dulu terlebihnya biar saya kalau yang ada berjaya saya dulu pengen ke Jepang ceritanya pengen tutup tapi tutupnya enggak sampai 500 tetes 400 tapi upaya dilakukan begitu tes di titik malam titik bukan upaya kurang ya pas baka saya 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 upaya yang menentukan kan baka kalau bisa ya tes nya di tes ternyata di tes bagus waktu masa Jepangnya masih ini bahasa Inggris pas-pasan tapi saya lalu berkelanak sama tahun 2010 itu jadi visit lecturer di kofi di kofi 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 ada kofi 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 walaupun misalnya kemampuan kita terbatas tapi kalau upaya kita maksimal kita buka kalau kita sudah upaya maksimal lebihnya biarkan alunya bergerak secara secara sangat kurang kalau tahun 2013 ibu dibiayai oleh wabimina universiti untuk sokos di medera hampir hampir setiap tahun pas kekweli tahun 2021 mau kemana gak berani kekweli 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 Hanya tidak ada yang muda Tapi tidak ada yang muda mungkin Karena itu mesti berusaha Jadi punya motivasi yang tinggi ini Berusaha Kurang lebih ada 16 negara yang sebab Dijini untuk kontrak Dari umum 18 ibu diundang oleh Taiwan Dan menjadi keynote speaker Di Taiwan Dikasih fasilitas First class ya Cuma ibu gak mau Sendirian Gak punya penerjemah Akhirnya tau penawan Udah gak apa-apa tiket ekonomi Tapi bisa berdua Akhirnya dibuatkan Jadi bawa asisten lah Kesana Jadi walaupun bahasa Inggris Pastasan Tapi kalau kita punya rasa kecayaan Tapi kalau orang asing yang mendengar Yang penting Yang penting Yang kita lupa Yang penting Yang penting Jadi mulai di Menter 3 Mulai di Naikin Kemampuan Terima kasih Selamat teman Misalnya Hari apa nih Yang ke kampus Benar Pakai Bahasa Inggris lah Modelnya Modelnya Sedikit sedikit Supaya 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 Aikin Tersedia Ada Motivasi Ya Karena Motivasi Motivasi bukan Tim banget Untuk bisa Berprestasi Lebih penting Lebih penting Dari Kemampuan Yang disini Walaupun memang Mestasi itu Harus ada kemampuan Harus ada Motivasi Tapi kalau punya kemampuan Motivasi bisa ada Udah 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 Motivasi tadi Dipengaruhi oleh Tata-tata ini Kebutuhan Fisiologi Rasa aman Kebutuhan Kebutuhan Sosial Kebutuhan Penghargaan Kebutuhan Kebutuhan Kalau orang Dikal kebutuhan sosial Kalau orang lagi Suka Terhadap seseorang Itu pasti Apa yang dilakukan Apapun Supaya orang yang disupai Itu Balas Menyukai kita Misalnya Saya itu Motivasi Nah Ada teori Facebook Dua faktornya Ada faktor yang membuat Pegawai tidak puas Ada faktor yang membuat Pegawai merasa Puas Kalau misalnya Ini Faktor yang membuat Pegawai tidak puas Misalnya Gaji Upah Kalau ada Tidak juga menjadi puas Karena itu Wajiban Karena itu hak Karena itu hak Misalnya Seseorang Seseorang sudah bekerja Punya hak Untuk bisa memperoleh Keamanan kerja Ponyiti kerja Status Kemudian Kebijaksanaan Organisasi Mutu dari teknik pengawasan Interaksi antar personal Itu Kalau tidak ada Menyebabkan Tidak puas Tapi Kalau ada Tidak juga Menurutkan kepuasan Yang membuat Pegawai merasa puas Kalau tidak ada Tidak menjadi tidak puas Biasa saja Tapi Kalau ada Dia menjadi Memberikan kepuasan Misalnya Pemakuan Menjawab Prestasi Pekerjaan diri sendiri Kemungkinan untuk berkembang Kemajuan Itu faktor yang memberikan Kepuasa Adanya Memberikan kepuasa Tidak adanya Tidak masalah Selanjutnya Ada yang disebut dengan Teori Kebutuhan Berprestasi Setiap orang Disini disebutkan bahwa pada dasarnya memiliki tiga kebutuhan Kebutuhan berprestasi Kebutuhan akan tersasubat atau afiliasi Dan kebutuhan akan tersuasa Jadi menurut kekelahan bahwa manusia itu punya kebutuhan berprestasi Pasti Kemudian kebutuhan afiliasi Berapiliasi dengan organisasi tertentu Dan kebutuhan akan berkuasa Terima kasih Dan kebutuhan Pengen berkuasa Apakah diri rumah Kecil Diri rumah 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 masyarakat Pasti ingin memiliki kepuasa Hanya ada yang menunjuk Ada yang merasak sih Yang tidak menunjuk Kemudian ada kebutuhan berdasarkan teori Berarti Motivasi berdasarkan teori Harapannya Oke 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 Terima kasih. Bicara terkait komunikasi memang sepertaranku juga buat kita dengar memang untuk membuat kita itu semakin semangat dalam aktivitas belajar dengan saya. Nah, karena memang sering jalani oleh saya juga, mungkin jalani oleh beberapa orang-orang yang lain, karena ketika kita mempunyai motivasi ini, misal belajar, awalnya kuat banget, eh oh, pengen nilai tinggi. Tapi, semua bertahan beberapa hari aja, beberapa menit keadaan bulan. Nah, jadi di sini problemnya adalah konsistensi. Jadi bagaimana agar motivasi itu, kita bisa konsisten agar mempunyai motivasi agar kita bisa menjalani organisasi. Supaya motivasinya tetap tinggi gitu ya, keselangan turun naik ya. Ya, tapi memang awalnya ada semangat, tapi kan di sini ada. Ya, pasti ada sebab. Kenapa pada awalnya semangat, kemudian tiba-tiba dimenuh. Itu pasti ada sebab ya, misalnya dari faktor lingkungan beja, atau lingkungan semangat. Faktor lingkungan tidak berhubung. Misalnya kita semangat sendirian, tapi yang lain tidak semangat. Nah, ini belum menurunkan. Kalau dalam pekerjaan, misalnya ada orang yang kerjanya luar biasa, semangat. Ini berprestasi. Tapi tidak ada penghargaan, misalnya. Tahu-tahu bajunya sama, yang semangat dengan yang malas. Nah, ini juga akan menurunkan motivasi. Kalau dalam belajar, misalnya semangat olahnya. Tapi begitu kurang nilai, kok yang malas dengan yang lagi sama aja nilainya ya. Oh iya, langsung ya. Jadi tidak menurunkan, kan bisa menurunkan motivasi. Karena, karena motivasinya masih didolong oleh orang lain. Karena itulah memang, kalau pengen itu konsisten, motivasi itu harus berdasar dari dalam diri sendiri. Harus ikhlas. Kalau ikhlas, itu kita melakukan sesuatu bukan karena ingin seorang. Bukan karena ingin terlihat oleh orang lain. Tapi karena memang kita melihat seperti itu. Karena kita melakukan itu untuk kekuasaan kita sendiri. Nah, kalau kita sudah berpikir bahwa, apa yang kita lakukan itu, padahal untuk kekuasaan kita, maka konsisten. Walaupun memang ada turunai, iman itu turunai. Kadang lagi di atas, pengen sholat tempat waktu rajin. Kadang lagi turun, apalagi motivasi. Apalagi kalau motivasi itu itu lagi orang lain. Ketika lagi jatuh cinta, misalnya rajin. Begitu patah hati, turun lagi motivasinya. Jadi, kalau kekuasaan Kristen, orientasinya untuk kekuasaan diri sendiri. Yang harus ikhlas. Jangan, karena ingin dipuji oleh orang lain. Walaupun memang itu manusiawi. Menurut Paslo, itu kebutuhan kita bagi manusia. Kalau mau dipuji, puji oleh diri sendiri. Bikin target-target diri sendiri. Bikin bersaingan, bersaingan dengan diri sendiri. Hari ini, atau semester ini, saya intikannya 3,2. Semester depan harus 3,5. Bikin target sendiri bersaing dari diri sendiri. Jangan bersaing dengan orang lain. Kenapa? Capek. Kalau nggak tercapek, ya. Capek. Motivasi bisa turun lagi. Tapi kalau kita bersaing dengan diri sendiri, targetnya untuk kekuasaan diri sendiri, maka konsisten. Karena kita melakukan sesuatu bukan untuk aneh, tapi untuk diri sendiri. Coba aja suruh rumahnya shorat. Kuliat-kuliat. Bukan. Bukan. Tapi kalau dari dalam diri sendiri, nggak usah disuruh, misalnya. Bukan. Begitu disuruh. Kadang-kadang kalau emak itu kan melihat tanah ngambun dikit, kan. Tapi kalau disuruh rumahnya yang tadinya mau, jadi sudah jadi lagi. Gitu ya. Dia harus dihasil dari dalam diri sendiri. Jadi motifnya didorong oleh diri sendiri. Jadi tidak terjantung kepada motivasi yang diberikan orang lain. Ada lagi? Micah ini. Ibu maaf, saya setuju tidak. Suara Ibu tidak terdengar jelas. Ibu. Rumah air. Kedengaran nggak sekarang? Sudah kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Jelas, Ibu. Ya, ada suaranya ya. Ada yang mau bertanya enggak? Yang di Zoom? Atau pada tidur? Enggak? Ya. Kalau di rumah kan mungkin kuliah ada yang pakai serata kendek. Ada yang pakai transfer. Kalau di sini kan terpaksa tinggi teman-teman pakai kampus ya. Juga dengan mahasiswa yang yang males pakai sepatu. Satu. Pakainya kendal senung. Jika sama ikuti seluruh tua. Bukan yang dipakai otak. Bukan paki. Bukan paki. Saya ngomong dulu. Yang dipakai untuk kuliah itu otak. Bukan paki. Kalau paki tidak menurut sama otak. Bukan paki tidak menurut sama otak. Di mana kita bisa maju. Harus selain semuanya. Belajar di sini di sini dari kamu. Yang menjadi. Jangan pernah meragaikan sesuatu yang kecil. Karena ketika kita menurut sesuatu yang kecil. Bukan kita tidak bisa mengerjakan hal yang mustah. Contoh. Kalau begitu. Tapi yang penting kan itu isinya benar, tapi kita usah ketik, ketiknya banyak. Itu ibu belajar dari ibu dokter Muntia Hatta, istrinya wakil presiden Muhammad Hanat, pemimpin sekitas 2 itu wakil pendidikan sekitas Indonesia. Setelah ini, tidak banyak. Tapi burung warnanya terlebih dahulu, jangan pernah menyebelekan hal yang kecil. Itu ternyata lo sampai ke bawah. Karena sesuatu yang kecil yang kita tidak bisa atasi, bagaimana kita bisa mematasiin misalnya. Kalau yang kecil aja, kita tidak bisa mematasi. Itu pilih pelajarannya. Terus tegok. Karena sepele ya, ini kan semua salah satu biasa. Nah, teori harapan. Teori pengutamaan halapan. Setiap pegawai selalu mempunyai harapan. Harapan adalah satu istilah yang berkenaan dengan kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan sesuatu bulan. Jadi, ada harapan tentang usaha prestasi, dan harapan tentang prestasi perolahan. Seseorang akan bekerja baik kalau memperoleh harapan. Jadi, setiap orang itu, kalau dari harapan, setiap orang bekerja atau bekerja penting, karena dia punya harapan. Misalnya, Anda rajin. Kuliah, tugas dikerjakan, Tindakan yang paling besar kemungkinannya untuk dilakukan adalah tindakan yang dijuruh oleh kemungkinan dan harapan. Jadi, harapan lain yang dijuruhkan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada teori keadilan. Nah, teori keadilan ini ada di situ perbandingan antara baginya dengan orang lain. Dari usaha dan bagaimana. Misalnya, seseorang yang berkerja lihat, kita bekerja lihat. Dengan orang yang tidak berkerja lihat, kemudian menyatakan ibaran yang lama. Berarti ada di situ tidak ada. Tapi kalau orang yang berkerja lihat, kemudian memperoleh penghasilannya. Ini besar dari orang yang tidak berkerja lihat, maka itu dipandang memiliki spek keadilan. Jadi, perlakuan adil atau keadilan itu diperoleh apabila perbandingan antara usaha dan hasil. Perbandingan antara usaha dan hasil orang lain. Ketidakadilan dengan sendirinya akan menemukan semangat kerja dan sekaligus akan menurunkan tingkat produktivitas kerja. Jadi, kalau kita merasa diperlakukan tidak ada di dalam sekolah organisasi, ya akan menurunkan semangat. Contoh tadi, sudah rajin, tugas dikerjakan, ujian ikut. Eh, nilainya salah, nilainya yang malas. Merasa tidak adil di sini. Karena merasa tidak adil, akhirnya memiliki motivasi. Nah, selanjutnya teori pasif dari FF Taylor, ya. Seseorang akan bekerja dengan biak pun semangat yang tinggi apabila diberikan imbaran atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pembelian imbaran yang tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, ada imbaran. Itu teori pas ini. Penyimpangan akan menyebabkan berosotnya sama kerja. Oh, teori pasif itu gini. Sifatnya yang konstruktual, ya. Berapa misalnya sehari 8 jam kerja. Dibayar ada 8 jam kerja ini, 8 jam kerja ini dibayar sekitar. Nah, kalau lebih dari 8 jam ditunggu, misalnya ya. Kalau kurang dari 8 jam dipotong. Atau dibayarnya di kurangnya. Itu pasif. Sesuai dengan kontrak. Tapi kalau saya diharapkan kan gini. Kalau Anda bekerja dengan biak, gaji-gaji saya cuma 1 juta nih. Tapi kalau Anda bekerja biak, ini melampaui target, maka ada bonus. Ada harapan. Kalau pasti kan sudah terkait. Tidak ada bonus-bonus. Tapi sudah terkait. Sudah terkait. Sudah tertulis secara kontak tua. Kalau misalnya, biasanya ini perusahaan Jepang per kali pasif yang digunakan. Misalnya kalau bekerja sejam, orang mahasiswa kita kalau di Jepang itu, kadang ada yang pulih cipirin atau pulih membersihkan kolam benang. Kalau di Jepang itu ada tempat mandi. Tempat mandi ada tangan. Dan semua orang tuh bisa datang ke situ mandi. Nah, habis itu kan harus dibersihkan. Biasanya mahasiswa yang dibisa itu ada juga yang tidak disitu. Kalau masih kemulang, misalnya 1 jam itu hanya 800 yen. Kalau sudah lama, biasanya 1.000 yen sejam. Kalau 4 jam juga kan sudah dapat 4.000 yen. Ya, 4.000 yen. 4.000 yen itu kalau paroli 100 aja udah 400.000. Lumayan kan buat cecah. Buat teman-teman dia yang... Orang kita kalau di luar negeri itu gak malu. Mau pulih cuci piring. Mau pulih bersihir. Apa namanya kolom benang apa-apa. Tapi kalau di Indonesia sendiri. Baca kita kan tahu ya. Kalau yang suka film Korea bisa lihat ya. Karena anak istimewa itu sudah mulai bekerja paruang waktu. Ada yang dari kasir, ada macam-macam. Nah, kita dulu di mahasiswa fisik juga ada yang bekerja paruang waktu. Di Hard Rock Cafe di situ. 5.000 yen. 5.000 yen. Sejam itu dulu 75.000. Ya, kerja 4.000. 5.000 yen. 4.000 yen. 4.000 yen. 4.000 yen. Kalau dia kerja 8.000, dia tetap harus 50.000. Nah, kalau ada kemauannya sebenarnya gak ada istilah susah dari uang. Gaman sekarang tuh gak ada istilah susah dari uang. Kenapa? Apa aja bisa jadi uang? Apalagi sudah ada toko online kan? Apa kreatif? Gak ada cerita. Duh bu, saya gak bisa belajar SPP karena orang tua gak punya uang. Tentu semua ngapain aja. Kenapa gak bantu orang tua? Kan bisa berdua paruang waktu. Kan bisa. Kreatif. Bikin apa. Jual apa secara online bisa. Kalau dulu ya mungkin agak sesak. Waktu SMA, ibu bikin kue putu ayu. Berlima. Sekolah. Dijual. Dijual jual saksa ke temen-temen. Kan kalau pakai rata manus, gak mungkin terkecil. Ketika kuliah. Karena kursus komputer itu melalui uang. Maka beli kursus harus jadi asisten pengajar di kursus tersebut. Bikin konteksi. Bikin konteksi. Bikin konteksi. Kemenang tahun tahun 2009. Usaha. Terus, camera dimana-mana. Jadi gak ada cerita gak bisa. hamatan yang paling utama ya kalau mau main maju Walaupun orang tua mampu, ya harus mulai belajar berusaha. Ada satu buku namanya, ini cedet dan kudet, ayam yang kaya dan ayam yang miskin. Ayam yang kaya seorang profesor, tapi dia meninggal, meninggalkan walaupun banyak. Ayam yang miskin, dia hanya bisa sampai mp. Tapi, begitu. Meninggal, dia meninggalkan warisan yang lain. Cuma, memang ini ada neorin sekali ya hukumnya, tapi pelajarannya adalah jangan pernah berpikir bahwa kalau kita mencari usaha itu harus diurus diri. Pemikiran orang tua jaman dulu kan? Jangan pernah berpikir orang tua jaman dulu ya. Cuma, kemarin rakyat itu rakyat. Komunikasi aja. Kalau di YouTube ya. Jangan pernah berpikir orang tua jaman dulu ya. Sudah, pulih aja yang bener. Bisa mikirin cari duit. Tidak ada orang tua yang cari duit. Nanti kalau kuliah udah selesai, IPK bagus, kerja di tempat pusat yang bagus, leginya bagus. Pemikinan jaman diri segini. Pemikinan jaman sekarang nggak pemikir? Kerja itu jangan untuk nyari uang. Nyari ilmu. Kuliah belajar untuk nyari ilmu. Uang untuk nyari ilmu. Nanti dampaknya adalah ada uang. Uang itu adalah efek hunting dari orang yang bekerja. Kalau orang yang bekerja bagus, prestasi kita bagus, ya uang juga memanis. Tapi kalau masalah-masalah. Kalau kita oleh kasihnya uang, begitu tidak ada kekuang, stres. Tapi kalau kita berpikirnya adalah uang untuk nyari ilmu, kerja untuk nyari ilmu, maka setiap proses adalah menonton nyari ilmu. Efek seluruhnya adalah uang. Itu yang diajarkan oleh ayah nyatanya. Jadi kerja itu sudah harus memulai nanti sepertilah di industri. kerja. Kerja itu boleh memulai pada saat masih kuliah, tetapi tidak mengambil waktu kuliah. Jadi jangan berpikir. begitu lulus. Baru mulai nyari kerja. Sudah. Apalagi sekarang saat mencari kerja itu adalah pengalaman. dimana mempunyai pengalaman, kerja aja dulu. Apalagi memanfaatkan pada saat mencari. mempunyai pengalaman. Kalau sekarang ada mata kuliahnya ya. Intensi, legang. Ada magang yang BKR. Kalau tidak ada mata kuliahnya, pada saat 2 semester, magang. Ada hal ini. Di situ. Setiap semester magang, di Jidru. Jauh-jauh, naik para maca kata. Beberapa dia lulus, langsung dilamar sama Deku. Jauh-jauh, naik para maca kata. Ada yang magang, di Kementerian Limpungan Jidru. Pada saat ada acara yang membahang lagu-gagung. Pimpinan yang lihat, bagus. Tirek buat jadi pegawai di situ. Karena masih kuliah dulu. Beja-beja ya. Tapi tergantung dari apa yang bisa ucapkan. Ya kalau magangnya di Kelurahan, ya lebih lulus juga mungkin. Tidak ada di Kelurahan. Magangnya di Kementerian Limpungan Negeri, ya lulus di Kementerian Limpungan Negeri. Ada yang menjadi in-base ya. Ada yang kita-kita mungkin di rumah-bisah. Bisa. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Tidak ada yang menjadi reporter TV. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Tidak ada juga kenapa kamu tinggal. Ada yang matahinas lalu ya. Namun Terima kasih. 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 Terima kasih.